Pada zaman dahulu, tepat di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat arit dan bijaksana. Rakyat di bawah kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Raja tersebut bernama Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Dan seiring bertambahnya usia, Putri Kandita semakin memiliki paras yang cantik dan ia merupakan anak tunggal. Maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi Kelang. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Raja, para selir dan anak-anaknya mendatangi penyihir tersebut. Dan dengan memberikan imbalan yang diminta sang penyihir, selir dan anaknya ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberikan kutukan agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Tanpa menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit usta. Suatu hari, ketika bangun dari tidur, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersih dan kuning langsat, seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Putri Kandita dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu, langsung memanggil Tabib Istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang Tabib Istana tetap tidak bisa menyembuhkan mereka. Penyakit Putri Kandita dan ibunya semakin parah. Tubuh mereka semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan terhadap penyakit yang dideritanya. Namun sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Putri Kandita dan Raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian. Ia merasa sangat sedih karena orang yang dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun sang Prabu pun merasa sangat terpukul melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Ia merasa sangat cemas karena Putri Kandita yang akan menggantikan meneruskan tahta kerajaan. Suatu hari, para selir dan anaknya datang menemui Raja untuk menghasut agar Putri Kandita diusir. Awalnya Raja menolak. Namun karena takut penyakitnya menular dengan terpaksa, Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa si pengetahuan Raja, selir dan saudara-saudaranya, ternyata Putri Kandita mendengar pebicaraan tersebut dan sangat kecewa. Dan ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang, ia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar sebuah suara gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia kalah. Cepurkanlah dirimu ke laut, Putri Kandita. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus seperti sedia kalah. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung meresapi kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah wangsit atau hanya orang iseng yang membisik saat ia tidur. Tetapi setelah melihat sekeliling, sejauh mata memandang yang ada hanyalah hamparan pasir putih dan ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita bahwa suara gaib tadi merupakan sebuah wangsit yang harus dia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Meyakini bahwa suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan. Ketika menyentuh air, seluruh tubuh Kandita yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke istana. Karena dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktian di atas gelombang pantai laut selatan. Ternyata, dari sekian banyak laki-laki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang Putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah, Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul.